Bukankah dengan pikir kepada Allah hati kalian tenang? Bukan dengan musik. Wallah musik gak bikin hati tenang. Kalau ada orang hatinya tenang karena musik, ketahui lah. Dikuasai nafsu syahwal, nafsu sayfahnya. Nah, rahmat Allah, kita belum bahas halal haramnya musik. Pada kajian tersendiri. Karena kalau masalah musik, dipotong, diedit, potongannya sedikit demi sedikit, banyak orang gagal paham. Tapi ketika dalam satu kajian, kajian ilmiah, membahas tentang musik, fitra yang baik akan melihat. Ya Allah, oh demikian, oh demikian. Banyak oh-nya nanti. Makanya kalau kajian penyakit tentang musik, rata-rata yang muncul apa? Celaan makian. Kenapa? Mereka gak merunut dari mana musik. Musik itu muncul pertama kali di zaman siapa? Ya, di zaman orang Yunani. Siapa namanya? Pitagoras. Sekitar seribu tahun sebelum Nabi ada, Pitagoras sudah memunculkan musik. Dan musik ini kata dia, karena dia termasuk orang filsafat. Musik itu membuat hati tenang kata dia. Dan muncul sekitar empat ratusan hijriyah, tiga ratus hijriyah. Ibnu Sina mengambil pendapatnya Pitagoras. Kenapa kita gak bilang, kenapa Nabi gak mengambil dari Pitagoras? Kenapa Ibnu Sina gak mempelajari dari Nabi? Kenapa langsung loncat seribu hijriyah sebelum Nabi? Nah, ini kata mereka yang membuat hati kita tenang. Padahal Allah mengajarkan melalui Nabi SAW. Bukan kalian berpikir kepada Allah, membuat hati kalian tenang? Nah, Barakamu'alaikum. Ini pernah ada kisah saudari kami, masih kerabat dekat. Yang subhanallah katanya punya panca indera ke-6. Kerasukan. Kalau ibunya nyetel musik, setan semua dihadapan dia goyang-goyang. Joget. Ketika ibunya ganti channel Al-Quran, setannya kabur. Nah, rahmanah, rahmatumullah. Kalau orang bisa melihat gini, menyadari apa itu musik, mungkin kita baru sadar. Nah, musik gak menambah iman. Hati-hati, berapa banyak orang-orang mati, meninggal dalam keadaan kecelakaan, musiknya masih nyalah di dalam mobil. Keras. Kita telah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, pernah kisah seorang sheikh. Sheikh ini bercerita, ada satu bis guru sekolah. Semuanya guru sekolah. Supir bisnya, nyetel musik. Satu guru, dari sekian guru, yang perempuan di belakang, laki-laki di depan. Satu guru bilang kepada sobirnya, kencengin lagi musiknya, biar kita semangat. Guru yang di belakang, karena wanita di sana pakai cadar semua. Guru di belakang, yang menegakkan sunnah, bilang, ya akhi matikan musiknya. Saya gak mau mati dalam keadaan bis ini nubruk kecelakaan, kita dengerin musik. Subhanallah. Apa kata guru laki-laki yang makar ini? Tak tambah duitnya Pak, style musiknya keras. Subhanallah. Kecelakaan sangat dahsyat. Dan saksinya tahu waktu itu, menyaksikan kecelakaan ini. Dan langsung mendekati mobil bis ini. Dan dicari korbannya. Ada yang terplanting 20 meter, terplanting 30 meter. Semua orang mati, kecuali dua orang. Satunya didapati supir bisnya. Didekati sama saksi mata. Ya fulam, gimana kamu ya fulam? Ya sheikh, tolong sampaikan saya kepada seorang wanita. Kalau dia masih hidup, sampaikan kepada saya. Minta maaf saya yang tadinya gak dengerin nasihat dia untuk matikan musik. Akhirnya apa? Supir ini setelah menyampaikan pesan, langsung mati. Meninggal dunia. Dicari sama sheikh ini. Sisa, semua korban meninggal. Ternyata ada satu orang wanita yang hidup. Kemudian wanita ini ditanya. Gimana nanti? Gimana apa nanti? Apakah nanti termasuk tadi wanita yang menasihati supir tadi? Iya. Ada pesan dari supir. Allah yarham. Dia sudah wafat. Dia minta maaf. Tolong maafkan. Kemudian wanita ini mau diangkat. Apa kata wanita ini? Jawabkan tangan kalian dari diri saya. Tangan kalian halal. Gak halal bagi saya. Bagi tubuh saya. Jawabkan. Kemudian wanita ini berdiri ke arah mobil. Dia antarkan ke rumah sakit. Masuk UGD. Di foto. Di ronsen. Semua tulangnya banyak yang patah. Dan dia jalan sendiri. Kata dokternya Allah. Kalau bukan karena iman. Wanita ini gak bisa jalan. Kalau bukan iman gak mau disuntuh laki-laki. Mencaya wanita ini gak bisa jalan. Masya Allah. Demikian kisah saja untuk menambah semangat kita. Rahman Allah. Jangan tidur karena musik. Ya. Itu wasiat. Ya. Nah. Terima kasih.